Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesuksesan yang kami raih bukanlah tanpa tantangan. Prinsip yang kami pegang teguh dalam setiap aktivitas kerja membuat tantangan kami pandang sebagai sebuah peluang. Kami berupaya untuk seimbang di segala aspek. Jujur dan bertanggung jawab. Selalu memberikan solusi dan layanan prima. Membangun kemitraan yang produktif. Terus berpikir kreatif untuk menciptakan produk-produk inovatif. Semangat inilah yang menjadikan kami perusahaan multimedia terbaik. Tanpa melupakan dari mana kami berada, bisnis Indonesia terus berkembang dan berinovasi. Bisnis Indonesia Group hadir memberikan solusi media terpadu untuk bisnis Anda dengan unit usaha big media dan big services. Melalui big media, kami menyajikan informasi secara akurat dan terpercaya melalui berbagai format media. Informasi tentang bisnis dan ekonomi menyebar lebih luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Semakin cepat, mudah, dan dapat diakses dimanapun Anda berada. Lebih dekat dan tak terbatas ruang. Kami hadirkan pula layanan terpadu dari lini usaha big services untuk menunjang beragam kebutuhan korporasi Anda. Kami memanfaatkan kecanggihan teknologi, agar informasi ekonomi dan bisnis tersebar semakin luas dengan platform online dari Bisnis Indonesia Group. Diperkuat dengan lini usaha percatakan di beberapa daerah, kami menjawab kebutuhan produksi media catat dan corporate services dengan hasil catatan berkualitas. Membantu memberdayakan sumber daya manusia lebih optimal. Memberikan manfaat bagi lingkungan dunia usaha menjadi salah satu visi kami. Karena kami percaya, dengan berbagi, kita bisa sukses bersama. Integrasi dan diversifikasi usaha multimedia inilah yang dapat kami lakukan untuk Anda. Bisnis Indonesia Group turut memperkuat bisnis dan ekonomi bangsa ini. Bersama, meraih sukses dengan berbagi wawasan dan pandangan yang lebih baik. Moga-moga ke depan bisnis Indonesia tetap menjadi partnernya kami untuk bisa menjaga perekonomian secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis Indonesia. Navigasi bisnis terpercaya. Fokus. BCA Finance developed two main markets in the automotive financing industry. BCA Finance has become the consumer's choice financing company in the middle high class segment that has relatively low risk. BCA Finance always strives to increase service to its consumer reflected through the motto easy, fast, comfortable, and trustworthy. BCA Finance. The right financing solution for you. BCA Finance. The right financing solution for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Homo Sebastian, namo budaya, salam kebajikan. Baik, saya akan lepas masker saya. Sekedar untuk mengingatkan bahwa kita selalu memakai masker, menjaga kesehatan, cuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Baik. Bapak dan buku sekalian, saya ingin menyapa yang pertama para narus bersaya yang telah hadir. Pak Bambang, Pak Bambang Budiawan, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah join. Terima kasih, diundang. Iya, terima kasih, Pak. Semoga selalu sehat ya, Pak, ya. Kita semuanya juga. Yang selanjutnya, saya juga ingin menyapa Pak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Apa kabar, Pak? Pak Wandi. Kabar baik, Pak. Terima kasih. Pak, kayaknya suaranya agak maju sedikit, Pak. Kurang kenceng. Ya, kabar baik, Pak. Oh, siap. Terdengar ya, Pak. Terdengar, Pak. Terima kasih atas undangannya. Salam hormat, Pak Bambang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rizal juga. Iya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah koordinasi. Oke. Baik. Kemudian, Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Head of Center of Economic and Finance Indef. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak Hamdan. Salam sehat. Selamat Pak Bambang dan Pak Suhandi. Selamat Pak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sobat bisnis yang sudah join dengan kami semua. Hari ini, pas hari peringatan dari pahlawan, 10 November 2020, kita bangkitkan lagi nih, semangat perjuangan kita, perjuangan untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Dan kita secara spesifik akan berdiskusi dalam dialog bisnis terkait dengan multifinance. Dan ini temanya sangat menarik. Urgensi Relaksasi Kebijakan guna mendorong kinerja. Pak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat memang pandemi yang sudah berjalan hampir setahun ini di Indonesia maupun secara global, telah mengubah banyak hal. Menekan banyak sektor, baik rumah tangga maupun sektor bisnis. Nah, tidak terkecuali juga sektor finansial ini, sektor pembiayaan. Mereka sangat tertekan dan sedang struggle untuk berjuang menjaga kinerja dan bersiap untuk bangkit untuk menghadapi ketika nanti ekonomi mulai recovery. Dan saya kira mempersiapkan kebangkitan itu juga tidak harus konyong-konyong. Harus diperhatikan sekarang. Dan pada saat yang sama, kita juga harus berjuang untuk tetap menjaga kinerja agar bisa survive. Kalau saya bisa mengutip, Jack Ma bilang, saat ini jangan ngomong untung, jangan ngomong labah. Bisa bertahan, bisa survive, itu sudah bagus. Tapi saya kira di mana company itu punya motif ekonomi yang kuat atau profit-oriented, tentu kita ingin bagaimanapun menjaga kinerja agar tetap labah. minimal tidak rugi atau kalaupun rugi, seminimal mungkin. Kira-kira itulah yang sedang diperjuangkan dan merekutip oleh semua badan usaha, termasuk juga sektor finansial. Nah, karena itu diskusi ini akan sangat menarik karena sudah ada para speaker, para pembicara yang sangat kompeten di bidangnya, yang sudah saya tadi salah satu persatu, ada Pak Bambang, Pak Suwandi, dan juga Mas Rizal. Dan saya, Hamdan Perwokor dari Bisnis Indonesia, dari gedung Bisnis Indonesia Karatengsin, akan mencoba memandu selama dua jam ke depan dalam diskusi yang juga bisa di bisa interaktif dengan para narasumber dimana para audiens bisa bertanya nanti kepada narasumber melalui fitur Q&A dan mohon maaf untuk fitur raise hand kita non-aktifkan terlebih dahulu dan sehingga kalau bertanya bisa menggunakan fitur Q&A dan tentu saja mohon untuk disebutkan nama dan lembaganya atau institutisnya. Saya kira demikian sebagai pendahuluan dan kalau kita tadi di awal saya sudah menyampaikan betapa berat kondisi dunia usaha termasuk di dalam adalah sektor multifinance tentu pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang kita lihat bersama relaksasi cuma pertanyaannya sampai kapan relaksasi itu bisa membuat sektor multifinance bertahan karena tentu yang namanya relaksasi insentif ada batasnya sementara kita belum tahu pandemi itu akan berakhir sampai kapan nah ini tentu menjadi pertanyaan yang kemudian akan menjadi bahan diskusi kita ke depan nah tentu ada pertanyaan lain misalnya sektor-sektor karena multifinance itu memberikan pembiayaan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat seperti misalnya sektor otomotif dimana mereka juga rumah tangga mengalami tekanan ekonomi daya apa daya angsur daya cicilnya melemah tentu potensi kebit masa juga akan meningkat nah ini saya kira pemerintah juga sudah membantu kalangan rumah tangga melalui bantuan-bantuan langsung nah ini saya kira kita akan lihat apakah relaksasi dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah cukup signifikan membantu sektor ini kita juga akan lihat nanti dan saya tidak akan berpanjang lebih jauh lagi saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan keynote speaker apa namanya dari Pak Bambang Wehudiawan dan kalau tadi saya dengar Pak Bambang berkenan ya semoga berkenan untuk bisa join sampai akhir karena saya kira OJK ini menjadi instansi kunci dalam menjawab banyak pertanyaan terkait dengan urgensi relaksasi kebijakan guna mendorong kinerja di sektor finansial ini nah kalaupun nanti beliau Pak Bambang ada kesibukan lain yang harus meninggalkan acara kita mohon izin nanti kita bisa diskusi lebih awal sebelum nanti Bapak meninggalkan tapi berharap sekali Bapak bisa diskusi sampai akhir nah saya ingin langsung saja kepada beliau Bapak Bambang Wehudiawan beliau adalah Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank OJK ini kalau lengkapnya adalah IKNB 2B 2B-nya ini semacam kode pembagian tugas seperti jadi internal ya tapi yang pasti adalah beliau adalah mengawasi industri keuangan nonbank baik saya kira kita dengarkan langsung paparan dari beliau dan nanti kita akan lihat apakah beliau punya waktu yang cukup panjang untuk bergabung dengan kita semua monggo Pak Bambang baik Bismillahirrahmanirrahim yang kami hormati Pak Damdan Purwoko Direktur Bisnis Indonesia Gagas Kerasi Tama terima kasih Pak kemudian yang kedua Pak Suwandi Wiratno Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang ketiga adalah Pak Muhammad Rizal Taufik Kurahman Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang saya muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ajak syukur kehadiran Allah Tuhan wa ta'ala, Tuhan yang mahal kita telah memberikan limpah, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Kepada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat. Acara webinar yang saya menggarakan oleh Pak Camdan, saya izin agak panjang Pak, 14 halaman. Selanjutnya tentu saya mengucapkan apresiasi setinggi-tinggi kepada bisnis Indonesia yang telah menggagas menggarakan acara sebenarnya ini. Acara ini sangat bermakna penting. Kita semua di tengah pandemi 19-20 dan tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, berdampak pada hidup di dunia. Kita berharap bahwa melalui webinar ini kita dapat memperoleh informasi dan pemahaman yang cukup informatif mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bersama-sama OJK dalam rangka menstimulus kinerja perusahaan pembiayaan, setelah bagaimana tantangan peluang dan upaya yang telah dilakukan perusahaan pembiayaan untuk dapat, tadi disampaikan, untuk dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang sangat sulit seperti ini. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, perkembangan kinerja perusahaan pembiayaan, saya sampaikan bahwa aset pembiayaan industri pembiayaan sampai dengan September 2020 mengalami penurunan, dan tentunya kita sudah kita pahami, ini karena ada tekanan eksternal yang cukup berat dan ada pandemi 2019. Data kami di September itu, aset mengalami penurunan 8,15% dibandingkan dengan September 2019, sehingga tercatat angka 474,61 krim. Pihutang pembiayaan yang menjadi bisnisnya multi-finance itu penurunannya double digit 14,4% sehingga saat ini tersisa outstanding 386,1 triliun. Kualitas pihutang pembiayaan masih terjaga di threshold-nya. Indikator-nya regulator, nilai NPF netonya 2,2%, sementara gross-nya 4,9%. Angka psikologisnya 5% pakar. Walaupun demikian nilai NPF ini tentu dibandingkan dengan tahun lalu, meningkat cukup tajam, yaitu tahun lalu kita masih menikmati NPF atau pembiayaan bermasalah itu cuma 1,7% di neto dan gross-nya 2,3%. Dari aspek lain pendana, per September itu industri pembiayaan juga mencatat pinjaman dari kredit itu sebesar 311 triliun, turun 11,61 dibandingkan dengan posisi setan utama lalu. Perinciannya Pak, Ibu sekalian, jaman dalam negeri masih mendominasi 145,4 triliun. Jaman luar negerinya 104,4 triliun. Sekarang pusat-pusat pembiayaan ini sudah menghabiskan perusahaan utang, perusahaan berharga besar 60,5 triliun atau ekipalen dengan 5%. Saat ini memang disadari bahwa industri pembiayaan banyak bergantung sumber perdana. Aspek berikutnya adalah aspek profitabilitas. Masih membukukan laba bersih di September 5,2 triliun. Namun ini nilainya sudah tergerus sekitar 63,2% dibandingkan tahun lalu. Sehingga roa industri menjadi 1,98%. Return on equity industri ini juga menurun menjadi 5,2%. Semakin banyak. Outstanding-nya pokoknya 162,6 triliun, bunganya 42,8 triliun. Yang masih dalam proses, sekitar 5,5% itu sebanyak 301 ribu kontrak. Atau standing-nya 11 triliun, bunganya 2,4 triliun. Yang sudah disetujui, sekitar 89% luar biasa. Kontraknya 4,8 juta. Outstanding-nya 441, bunganya 37,9 triliun. Ada juga kontrak-kontrak yang tidak sesuai dengan kriteria. Ini yang coba-ncoba Pak Camzen. Coba-ncoba, ditolak oleh perusahaan multi-finance atau RISING. Itu sebanyak 303 ribu kontrak. Atau yang kekalin 5,6% outstanding yang tolak ini, 9,9 triliun, bunganya 62,53. Jadi, di dalam era seperti ini masih banyak juga debitur-debitur yang berusaha, tidak terdampak, tapi mengajukan, merestrak kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan. Bapak-Ibu sekalian, kami menyadari bahwa perkembangan COVID ini berdampak secara langsung dan tidak langsung berarti kinerja konsumen dan kapasitas operasional perusahaan pembiayaan. Juga menimbulkan tantangan yang tidak enteng bagi perusahaan pembiayaan, sehingga berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan dan tingkat kesehatan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah turunnya kemampuan pembiayaan atau pembayaran debitur yang dapat menyebabkan rasio NPF, non-performing financing perusahaan datang mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan perusahaan pembiayaan harus merestrak pinjaman-pinjamannya kepada debitur-debitur tersebut. Dalam proses rasrak itu, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, cukup banyak rasrak yang disetujui oleh pesan pembiayaan dari 88,9%. Dengan angka 88,9% rasrak, hal ini sedikit banyak akan berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk mengalumasi atau membayar angsurannya kepada krediturnya. Katatan kami sampai dengan September 2020, terdapat 26 perusahaan pembiayaan yang telah melakukan rasrak pinjamannya kepada perbankan. Sementara 17 perusahaan pembiayaan masih dalam proses negosiasi sampai dengan persetujuan penandatanganan perjanjian restoran. Tentunya melalui resolusi pinjaman tersebut, kami berharap perusahaan pembiayaan dapat mengelola ulang kewajiban pembayarannya dan kepada kreditur, sehingga memang diharapkan perusahaan pembiayaan itu dapat bertahan di situasi pandemi COVID-19. Memang berat di sini, tetapi dari perkiraan kami sebetulnya apabila perusahaan-perusahaan pembiayaan yang selama lima tahun terakhir cukup memupuk cadangan lambanya dan tidak dibagikan sebagai dividen, cukup bisa bertahan sampai tahun depan itu masih banyak yang kami ases. cukup banyak, tetapi juga tidak sedikit perusahaan-perusahaan pembiayaan yang tidak memupuk lambanya selama beberapa tahun itu tapi dibagikan kepada dividen itu akan menyebabkan memegang saham menambah modal dan sebagainya ini yang menyebabkan mereka ke depan ini juga akan terancam ke tingkat survive-nya. dalam menghadapi pandemi ini dukungan semua pihak tentunya dari kami ambil kebijakan serta kredit dari pihak perbankan sangat-sangat berpengaruh pada kemampuan industri. Jadi meskipun tahun depan itu diproyeksikan ada positive growth ekonomi tetapi pilih hanya dari sisi ekonomi tapi kemampuan market menciptakan ruang itu sehingga kalaupun ada perusahaan-perusahaan pembiayaan nanti akan menyalurkan kembali diharapkan supply dan demand-nya akan ketemu problemnya di Indonesia ini sampai saat ini kami ada optimisme dari sisi funding tapi lagi-lagi demand creation ataupun bagaimana menciptakan market baru market yang spesifik, market niche yang bisa di-tap oleh market perusahaan pembiayaan ini mungkin tatangan tersendiri jadi dari sisi di mana yang agak kita susah mengontrolnya di sektor rillah yang nanti akan bisa menjawab seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk mendorong optimalisasi kinerja perusahaan pembiayaan juga menjaga stabilitas isim keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan kebijakan counter-seek kriptal dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip hati-hatian dan risiko yang akan datang melalui POJK 14-2020 tentunya diharapkan POJK 14-2020 sebut dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan restrak kepada diri Jawa antara lain perhitungan kualitas pembiayaan yang terkena dampak dan telah diresursasi ditetapkan juga dalam kualitas yang lancar dengan demikian perusahaan pembiayaan tidak perlu membentuk cadangan yang dapat membahani ekuitas perusahaan membiaya diri sendiri namun demikian memang disadari bahwa memberikan resursasi yang berkepanjangan kepada debitur tentu perusahaan harus tetap memperhatikan perlakuan perusahaan perusahaan antar kelola, menjaga risiko bukan awasi banyak ternyata diantara debitur-deditur itu melakukan restrak yang tidak seharusnya tidak terdampak tetapi mereka melakukan restrak perusahaan biayaan guna mendukung kinerja tersebut OJK juga telah menerbitkan beberapa ketentuan maka pemulihan kesehatan antara lain penilaian tingkat kesehatan perusahaan 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 yang sudah dikeluarkan OJK nomor 28, nomor 29 bagi rata kelola dalam rata-rata penilaian tingkat kesehatan POJK 28 itu kita juga menilai rata kelola keuangan yang lebih baik bagaimana profil risiko rentalitas dan pemodalan ini cukup berbeda dengan penilaian sebelumnya pengaturan lama tingkat kesehatan ini hanya diukur menggunakan rasio-rasio yang sangat kuantitatif preskriptif di dalam POJK yang baru kita memperhatikan selain faktor-faktor kuantitatif juga faktor-faktor kualitatif yang terkenal dari bagaimana kita melihat kualitas di sekitar penelitian dan seterusnya agar dapat diketahui secara dini bagaimana perusahaan pembiayaan itu rapornya supaya lebih menggambarkan sehingga bagi perusahaan pembiayaan menjadi mudah untuk melakukan tindakan korektif sementara dari sisi kami bagaimana obat dan resep kepada perusahaan pembiayaan yang tepat sampai generalisir karena case by case akan berbeda antara satu PT dan PT yang lain selanjutnya juga di dalam pertentuan POJK 29 mengikut governance masa cooling off bagi direksi juga diatur tidak dan penguatan di fungsi komisaris harap dilengkapi dengan beberapa komite di lain pihak juga kita atur mengenai independensi dari komisaris independen penguatannya fungsi komite audit dan sebagainya tentunya ini dari sisi kika hati-hatian Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati di masa pandemi ini OJK sekarang lagi memfokuskan bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi nasional PEN satu melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan resursasi dalam POJK 14 guna antisipasi untuk menyanggah terjadinya penurunan kualitas dari debitur restaurant akibat kondisi pandemi tentunya panjangan ini akan diberikan secara selektif berdasarkan assessment dari masing-masing perusahaan pembiayaan agar menghindari potensi moral hasard daripada debitur- debitur yang kedua mengoptimalkan peran industri keuangan secara berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan kepada usaha padat karya atau konsumsi yang memiliki multiplier effect atau daya mungkin untuk perekonomian UMKM yang ketiga juga kami dari sisi internal melakukan penguatan pengawasan terintegrasi yang didukung oleh bagaimana kami di KNB dan dipasang modal menyempurnakan langkah-langkah reformasi dan penyempurnaan infrastruktur pengawasan dan perizinan berdasarkan asesmen kami atas efektivitas POJK 1420 itu terdapat dampak positif atas kebijakan relaksasi, resursasi paling tidak menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi yang tiba dampak kemudian kami melihat masih ada sejumlah peluang relaksasi yang sangat urgent dan memang insya Allah bisa membantu industri putusan kebiayaan guna mengatasi mengantisipasi potensi perlambatan kinerja perekonomian domestik yang diproyeksikan hampir dengan September ini sudah ke minus kontraksi 3,49 kita harapannya plus minus 0% di akhir tahun sehingga di tahun 2021 kita bisa positif POJK menilai bahwa perlu dilakukan penyempuran Bapak Ibu sekalian kebijakan kontrasidikal yang diterbitkan di tribulan 1 2020 antara lain bahwa pertama ruang lingkupnya yang menjadi obyek daripada ketentuan kebijakan ini adalah kita menambahkan di Pintech Lending sebelumnya tidak masuk yang kedua adalah lembaga keuangan mikro itu juga kita masukkan di sini untuk menambah ruang lingkup yang harus direlaksasi di dalam konteks kebijakan relaksasi yang kedua menambah beberapa kebijakan bagi IKNB sebagai jasa keuangan mental khususnya untuk kursan penggayaan satu, relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala yang kedua yang kedua melanjutkan perhitungan kualitas penggayaan yang terkena dampak dan telah direkstrak kualitas penggayaan ditetapkan dalam kolektibilitas lancar tiga membantu sedikit membantu barangkali tidak segini berpikiran tetapi kami Duna mendukung pertumbuhan pihutang pembiayaan dalam dalam kerangka mendukung PEN rekonomi nasional menjadi memberikan relaksasi satu, memperbesar pelafon penyaluran pembiayaan modal kerja dengan cara modal usaha ke sektor menjadi paling banyak 10 miliar yang kedua untuk pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dibawah paling banyak 25 juta dikecualikan dan kewajiban untuk memiliki agunan kemudian guna mendukung penguatan pendanaan perusahaan pembiayaan ketika memberikan relaksasi ini baru diputuskan minggu lalu oleh rapat Dewan Komisioner guna mendorong penerbitan efek yang bersifat utam namun tidak melalui penawaran hukum dengan persahatan sebagai berikut satu PP wajib memiliki ekuitas lebih besar dari 100 miliar sebelumnya 200 miliar di POJK 35 jadi yang modal 150 sudah bisa 125 sudah bisa untuk meledikan sebelumnya harus di di atas 200 miliar ekuitas kemudian jangka waktunya kita perpendek yang sebelumnya katakan ingin menerbitkan surat hutang bulan April maka hari ini seharusnya harus disambit 6 bulan kalau nanti inginnya menerbitkan surat hutang kita perpendek jadi 2 bulan misalnya kalau bulan Maret ingin menerbitkan surat berharga surat hutang maka bulan Januari 2 bulan sebelumnya harus disampaikan kepada kami ini untuk di ases kemudian kami ketujui atau kita tegaskan jadi dari 6 jadi 2 bulan dalam hal efek bersifat hutang yang diturbitkan nanti lebih besar dari 100 miliar atau di bawah 100 miliar tetap harus dilakukan pemberingkatan minimal investment grade triple B nanti juga akan di ases oleh renungga pemberingkat renungga pemberingkatan harus terdaftar di OJK itu minimal 1 tahun sekali tentunya perpanjangan daripada yang terakhir adalah perpanjangan masa berlaku kebijakan ini adalah 1 tahun depan yang kira-kira akan berakhir pada April 2002 kami berharap bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan sedikit banyak nanti akan mendorong bisnis multi-finance untuk ada gairah lagi ada positif growth di sana tentunya yang dikeluarkan ini ujungnya adalah penguatan sektor jasa keuangan dan OJK senantiasa biasa berkomitmen untuk mendorong bagaimana program kecepatan PEN melakukan kecepatan pemulihan ekonomi dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus selanjutan yang diperlukan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Bapak Ibu serta hadir yang kami muliakan sebelum mengakhiri sambutan kami meyakini bahwa kerjasama yang baik antara sekena pihak dari industri pembiayaan baik dari sisi pelaku bisnis regulator dan stakeholders pemangku kepentingan lainnya kiranya kita dapat menjadikan tantangan yang kita hadapi ini menjadi suatu stepping stone yang menciptakan industri pembiayaan yang resilient terhadap krisis keuangan tangguh ke depan agile dalam bertumbuh dan kita berdoa terakhir semoga Tuhan yang manapesah Allah SWT memberikan rido dan upaya mulia dari kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Bambang atas paparannya ini paparan yang sangat komprehensif dan kalau saya lihat tadi dari data-data yang disampaikan Pak Bambang terlihat sekali bahwa sektor multifinance ini sangat berat tekanannya angkanya tadi banyak dengan kalimat turun ya artinya tidak lebih baik daripada sebelumnya dan artinya benar-benar perusahaan pembiayaan ini butuh support dari pemerintah dan seluruh stakeholder dan kita lihat ternyata tadi yang disampaikan Pak Bambang juga OJK khususnya sudah melakukan banyak hal dan juga akan memberikan insentif dan stimulus lain yang akan menyusul kemudian untuk di eksklusif nah pertanyaannya apakah dengan adanya kondisi bahwa kita sekarang memasuki resesi resmi memasuki resesi dan pada saya yang sama vaksin belum ditemukan yang berarti juga pandemi ini belum tahu kapan akan berakhirnya nah pertanyaannya adalah dalam stres-stres yang dilakukan oleh OJK kira-kira sampai kapan nih apa daya tahan sektor multi-finance untuk bertahan dalam kondisi seperti ini ini pertanyaan saya sampaikan untuk nanti sebelum kita lanjut ke pembicaraan berikutnya namun sebenarnya saya ingin bertanya pada Pak Bambang dulu apakah Pak Bambang berkenaan untuk join sampai akhir Pak Bambang sampai 16.00 boleh Pak Oke Alhamdulillah terima kasih mungkin pertanyaan saya dijawab dulu Pak untuk sebagai apa namanya penajaman dari papanan Bapak yang sudah disampaikan iya Pak kami melakukan assessment stress testing jadi posisi Juni itu sebenarnya Juni 2020 dari 180 multi-finance itu sekitar 88% masih tergolong sehat misalnya 12% memang ya sedang struggling lah kira-kira gitu kurang sehat dan tidak sehat tapi 80% sehat dan cukup sehat nah kita tentu memasukkan beberapa variable antara lain masih kondisi ekonomi seperti ini dan seterusnya dalam komponen-komponen stress testing kami menduga kalau ini keadaan berlanjut terus kemungkinan ada penurunan Pak penurunan di angka 75% jadi terpangkas 25% sekitar 45% itu di akhir Maret 2021 akan mengalami masalah jadi waktu mereka tinggal 4-5 bulan ini yang 45% eh yang 25% itu untuk mempertahankan bagaimana mereka pengen konsernya ataupun survive enggak bagi multi finance di tengah seperti ini jadi turun Pak terus terangnya kalau dalam keadaan seperti ini marketnya seperti ini kemudian makronya seperti ini asesmen kami di Maret 2021 tinggal 3 perempat perusahaan pembiayaan yang masih dapat bertahan gitu ya tentunya nanti di di Juni 2020 juga kita akan melakukan asesmen lagi berapa kira-kira turun atau tidak seperti itu Pak Oke berarti ini kalau boleh dibilang sebenarnya Maret ini kan sebenarnya waktu yang tidak panjang juga ya artinya kata kuncinya saya kira ada pada vaksin jadinya nih dan moga-moga kita berdoa kita berdoa vaksin ini akan segera ditemukan segera diedarkan sangat cepat sehingga kemudian ekonomi bisa segera bangkit dalam waktu yang tidak terlalu lama Oke kita berdoa saja Pak dan kemudian kita saya kira kita langsung langsung lanjut ke Pak Suwandi Bratma beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pulusan Pembiayaan Indonesia atau APPI waktu saya persilahkan Pak sekitar 15 atau 20 menit akan nanti waktu kita cukup lebih banyak untuk berdiskusi lebih jauh terima kasih Pak Hamdan Purwoko terdengar ya suara saya Pak ya ya baik Pak jelas yang kami hormati Pak Bambangwe Budiawan selaku Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Nonbank 2B dan yang kami hormati Pak Mohd Rizal dari Indef Pak ya Head of Finance yang kami hormati tentunya Tuan Rumah Pak Hamdan Purwoko selaku Direktur Bisnis Indonesia dan Ibu Retno yang sudah mengundang saya serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 yang sudah berlangsung cukup lama kita boleh diberikan kesehatan dan bisa bertemu di acara pada hari ini saya langsung saja masuk ke dalam presentasi yang sudah kami siapkan dari asosiasi dan saya akan dibantu oleh tim saya Tere tolong ditayangkan sebelum saya mulai dari presentasi ini tentu pertama tadi kita sudah mendengar langsung dari Pak Bambang salam hormat yang setinggi-tingginya Pak Bambang sekali lagi dari apa yang Pak Bambang sampaikan tentu ini suatu informasi saya rasa informasi masih fresh nih Pak Bambang ya artinya buat kami di industri terkait relaksasi yang akan disampaikan oleh OJK nantinya terkait perpanjangan restrukturisasi namun tidak hanya restrukturisasi tadi kami dengar bahwa ada beberapa yang tentu akan membawa angin segar buat industri kami dan Pak Bambang tadi sudah menyampaikan secara rinci dan dan jelas terima kasih sekali lagi Pak Bambang nah dari presentasi saya di sini kalau Bapak Ibu hadir ini berbahagia bisa melihat bahwa gambar yang saya coba ilustrasikan ini adalah satu ilustrasi yang sebenarnya terjadi di industri pembiayaan bukan hanya perusahaan pembiayaan tetapi baik perbankan maupun industri keuangan lainnya yang dalam menyediakan fasilitas pembiayaan atau kredit ini seperti domino ya domino yang sedang kita berjalan kita apa sedang dalam suatu perjalanan yang sangat baik terus dominonya kita sedang senggol terus saling bersambut dan berjalan dengan baik tiba-tiba ada suatu hambatan COVID-19 yang yang menghambat pertumbuhan semua industri keuangan dan mari kita lihat seperti apa yang terjadi di industri pembiayaan dan bagaimana kita menyambut tahun 2021 ini dengan sikap optimisme dari industri kami next nah kita mulai dari perkembangan industri pembiayaan tentunya nanti kita masuk ke restrukturisasi dan tantangan dalam pandemi ini serta harapan industri pembiayaan kedepannya seperti apa next nah kalau kita melihat perkembangan industri pembiayaan 45 tahun kita sudah berkiprah di perekonomian Indonesia mulai dari hanya pembiayaan sewa guna usaha di tahun 75 sampai dengan akhir tahun 80-an masuk di mulai tahun 90-an kita masih strong masih sangat tinggi di pembiayaan sewa guna usaha karena pada tahun 91 kami mulai diatur dan diawasi oleh Bepepan LK atau Kementerian Keuangan melalui PMK 1169 tahun 91 nah berjalan di tahun 90 sampai dengan akhir tahun 90-an pembiayaan konsumen baru mulai tumbuh di pertengahan tahun 90-an adanya pembiayaan sepeda motor pembiayaan kredit roda 4 namun pembiayaan ajak piutang dan penerbitan kartu kredit memang tidak begitu besar atau hampir tidak ada krisis terjadi dari tahun 2000 kita tahu bahwa Indonesia menikmati dan mengetahui pertumbuhan di pembiayaan retail atau UMKM itu adalah suatu industri yang memang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perusahaan pembiayaan adalah salah satu industri keuangan yang sebenarnya bersinggungan langsung dengan para pelaku UMKM kita tahu pelaku UMKM Indonesia ini hampir lebih dari 100 juta dan sebagian besar sebenarnya adalah ada di UMKM sektor informal yang nasabah dari perusahaan pembiayaan memang terlihat bahwa perusahaan pembiayaan ini seolah-olah membiayai pembiayaan roda 2 dan roda 4 terkesan konsumtif namun perlu diketahui bahwa data hari ini kurang lebih sekitar 7 juta debitur UMKM sektor informal ada di perusahaan pembiayaan dari total 23 juta debitur aktif nah mulai tahun 2000 pertumbuhan pembiayaan konsumen khususnya di pembiayaan roda 2 dan roda 4 terus bertumbuh pada saat Danamon mengakusisi Adira BI mengakusisi WOM Mandiri Tunas memiliki Mandiri Tunas Finance BCA memiliki BCA Finance semua berlomba-lomba untuk bertumbuh di sektor pembiayaan konsumen khususnya yang dibiayai adalah roda 2 dan roda 4 nah kita bisa melihat bahwa pertumbuhan saya disini dari grafik 2005 memang perusahaan pembiayaan ini sangat-sangat sekali terkena dampaknya manakala ada kenaikan harga BBM global krisis di 2008 tidak membuat kita terganggu signifikan terus di 2012 terjadi penurunan harga batubara atau komoditas dimana 2012 ini awal daripada yang tidak kita perkirakan bahwa penurunan harga komoditas ternyata mempunyai dampak secara tidak langsung kepada industri atau demand daripada pembelian kendaraan roda 4 dan roda 2 diselingi dengan adanya penghapusan subsidi BBM di tahun 2015 itu juga mempengaruhi lebih dalam dan seperti diketahui bahwa perusahaan pembiayaan di tengah-tengah sulitnya tumbuh pada tahun 2015 sampai dengan 2018 2019 mulai dari 2012 banyak perusahaan pembiayaan yang struggling atau mengalami kesulitan untuk tumbuh namun mempunyai OPEX yang besar mereka meyakini bahwa mereka masih bisa selamat aman tapi mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji dari sisi governance mempunyai fasilitas di perbankan iya masih punya dana yang bisa ditarik tetapi ada kewajiban harus memberikan piutang yang lancar nah disinilah terjadi kasus double pledging multiple pledging nah ini membuat dan mencoreng nama industri namun kita ketahui bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan pembiayaan mengenai kesulitan tersebut memang bukan perusahaan-perusahaan yang skala besar dan juga tidak melebihi dari lima kita bisa sebut Dharma Tama Finance kembang 88 terus ada Arjuna ada Bima nah Bima sudah diselamatkan oleh perbankan Arjuna juga tidak nah memang tidak besar namun terjadi satu kasus di 2018 yaitu SNP yang sebenarnya bukan bermain di bidang yang sama habitatnya tapi pembiayaan sektor white goods dan brown goods yaitu elektronik dan ini juga benar-benar mengejutkan kita semua industri maupun seluruh industri keuangan baik perbankan maupun pasar modal yaitu capital market karena ada penerbitan MTN yang menjadi tidak terbayarkan nah hal ini membuat asosiasi di tahun 2018 membuat aset membuat aplikasi kita makan aset registri dengan mencatat aset-aset dari pada perusahaan pembiayaan nanti saya jelaskan seperti apa di slide-slide berikutnya nah masuk tahun 2020 sebelum belum balik lagi Tere masuk tahun 2020 kita sebenarnya sudah bertumbuh baik di 2019 tapi 2020 kita pikir kita baru mau take off sampai dengan bulan 3 ada COVID-19 pandemi yang memang mengebuat kita semua dalam situasi andilau antara dilema dan galau ya Pak next nah tadi sudah disampaikan data-data ini saya tidak mengulang lagi bahwa akibat double pledging terus pandemi kita lihat pinjaman dalam negeri menjadi sesuatu yang penurunannya cukup signifikan luar negeri tidak penerbitan sudah berharga jadi kita ini dipukul oleh situasi dimana kita baru saja membuktikan bahwa kita mau dipercaya tiba-tiba COVID-19 perbankan juga mengalami masalah yang sama kita juga sedang berbenah diri untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah yang sisa adalah perusahaan-perusahaan yang sehat dan dan komit tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji tapi tiba-tiba terjadi kasus ini sehingga inilah profil yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang next nah dari profil-profil tersebut tadi Pak Bambang juga sudah menyampaikan bahwa perusahaan pembiayaan sekarang dibagi tiga klasifikasi secara golongannya kalau di bank ada buku 1, 2, 3, dan 4 di kami ada yang dimiliki ATPM perbankan dan tidak terafiliasi tidak terafiliasi termasuk asing total daripada dari restrukturisasi sudah disampaikan jadi hari ini perusahaan pembiayaan yang dimiliki ATPM dan perbankan serta asing masih mempunyai kemampuan yang besar untuk dalam pendanaan maupun pembiayaan kepada nasabah-nasabahnya nah ini tadi saya sudah tidak mengulang lagi bahwa kami sudah melakukan kurang lebih 20% restrukturisasi dari total 23 juta nasabah aktif di perusahaan pembiayaan next dampak pandemi tentu kita rasakan bahwa pertama-tama kita harus menolong debitor-debitor kita dulu memang pada saat awal semua pada ribut dan segalanya restrukturisasi ini nanti kita susah kita tidak punya cashflow kita harus bayar gaji kita harus bayar pinjaman kepada perbankan namun saya juga berterima kasih sekali lagi karena Pak Bambang masih akan stay di sini sekali lagi saya akan banyak berterima kasih kepada OJK Pak Bambang dan tim khususnya yang terus mendukung kami men-support kami dan memahami bahwa kami perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang di tengah-tengah artinya kita intermediary dari kita dapat pinjaman dari bank karena 80% pendanaan kita dari bank kita salurkan kepada debitur kita kalau debitur kita minta restru minta reschedule kita tetap harus bayar kepada perbankan memang ini yang terjadi akan berat buat perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan cashflow namun setelah dilihat sampai dengan hari ini ternyata masih besar porsinya perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan restru di perbankan ini yang membuat kita sangat-sangat happy dan bahagia karena kita lihat bahwa debt to equity ratio perusahaan pembiayaan masih di bawah 3 2 koma padahal kita bisa pinjam 10 kali dari ekuitas artinya ekuitas perusahaan pembiayaan tadi disampaikan bahwa cukup strong karena banyak perusahaan pembiayaan yang selama dia berdiri ataupun dividennya tidak langsung dibagi setiap tahunnya karena dipakai untuk pertumbuhan kita mengalami kesulitan dalam penagihan Bapak Ibu sekalian karena tentu ada PSBB tentu ada pelarangan-pelarangan ada kekhawatiran juga dari karyawan kita untuk ketemu dalam menagi namun situasi ini membuat kita belajar dari situasi yang ada untuk ke new normal penagihan bisa dilakukan dengan WA dengan rutin telepon dan segalanya dan ternyata masih berhasil sumber dana tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sangat bergantung sama perbankan nah Pak Bambang tadi sudah memberikan solusi ke depan mungkin ada beberapa cara-cara kita bisa melakukan ekspansi mencari dana menjadi lebih variatif daripada ketergantungan kepada perbankan walaupun perbankan tetap akan menjadi yang utama nah pembiayaan baru saat ini kita mau tumbuh juga kurang karena kenapa penjualan kendaraan mobil turun secara cepat dan memang baru mulai naik lagi sekarang mungkin posisinya kurang lebih sudah hampir 50% dari penjualan normal which is 80-90 ribu sekarang sudah di angka 43-45 ribu di bulan Oktober non-performing juga kami membaik lagi di bulan September dan bahkan net NPF kita masih di kisaran 2,2 jadi sebenarnya industri pembiayaan ini selayaknya dan sewajibnya tetap harus dijadikan partner oleh perbankan untuk bagaimana kita bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya sektor otomotif yang memang besarannya ada di perusahaan pembiayaan tadi saya sampaikan bahwa begitu harmonisnya kita bekerjasama dengan bank antara 2000 sampai dengan 2015 sampai-sampai perbankan itu boleh dikatakan apapun yang kita minta cair dicairkan gitu loh Pak Purwoko sampai nggak dilihat sampai ada kecurangan yang terjadi di 2015 tiba-tiba kok ada double pledging nah ini mencorek nama industri kita cepat-cepat melakukan konsolidasi dibantu oleh OJK bahwa kita membuat database yang namanya aset registry aset registry gini cara kerjanya Pak Purwoko adalah kita minta semua perusahaan pembiayaan memberikan data, nomor rangka, nomor mesin, kendaraan nah nama kita nggak minta karena nama itu kan pasti ada kerahasiaan ya Pak Purwoko nah nomor rangka dan nomor mesin ini kita catat dan mereka memberikan kepada kita bahwa ini masih dalam status pembiayaan di multi finance ABC misalnya artinya kalau ada pembiayaan nomor rangka, nomor mesin di tempat lain ini pasti kenakalan showroom tapi manakala nomor rangka, nomor mesin ini sudah dijaminkan ke satu bank terus tiba-tiba ada di bank lain ini kenakalan multi finance Pak nah manakala tiba-tiba ada beberapa nomor rangka, nomor mesin yang sama tapi dibiayai oleh tiga atau empat perusahaan pembiayaan ini kenakalan debitur bisa terjadi karena buat BPKB duplikasi yang banyak nah maka oleh sebab itu sekarang kita minta semuanya di blokir BPKB-nya kedua, dengan adanya pengecekan aset registri perusahaan pembiayaan bisa ngecek sebelum dia melakukan pembiayaan dia ngecek dulu ini sudah dibiayai blok kendaraannya jangan sampai saya ditipu hal lain ternyata aset registri ini punya manfaat lebih saya beberapa bulan ini saja banyak polisi yang WA ke saya Pasul Wandi ini mobil punya siapa ya nomor pelatnya diganti nomor polisinya diganti cek ke Rapindo oh ternyata saya tahu ini punya XYZ Multifinance yang mungkin sudah di WO dan akhirnya saya bisa kontak Multifinance-nya bisa hubungkan dengan polisi mobilnya bisa kembali sebagai recovery karena banyak kenakalan-kenakalan debitur hari ini yang mereka sudah nggak bayar dijual, digadai, atau diganti nomor polisinya untuk tidak bisa dicari lagi tuh karena kan kita mencari kendaraan itu dari nomor polisi nah ini aset registri bisa membantu hal lain perusahaan pembiayaan sebenarnya ke depan akan jauh mempunyai kualitas yang lebih baik karena setiap individu, setiap korporasi, setiap orang yang menginginkan mendapatkan fasilitas pinjaman dari institusi keuangan sudah tidak bisa lari lagi karena OJK sudah mewajibkan bahwa semua harus melaporkan payment behavior kolektibilitas dari setiap orang dia itu termasuk kredit lancar atau tidak telat membayar telat aja satu hari atau telat 10 hari kalau di perusahaan pembiayaan itu langsung masuk kolektibilitas 2 lanjut 3, 4, dan 5 dan tidak akan mungkin dia dapat lagi pinjaman di tempat lain kalau dulu sebelum April 2019 begitu dia mancet di perusahaan multifinance 1 dia pinjam lagi ke tempat lain bisa Pak Rwopo sekarang ini belum diketahui mungkin oleh masyarakat luas tetapi dealer sudah mulai paham kalau dulu dealer ngasih aplikasi ke multifinance A ditolak dia kasih ke B bisa diterima tapi sekarang dikasih ke A ke B ke C ke D bisa ditolak artinya OJK sudah memperkuat kita semua di industri keuangan jangan sekali-sekali kita ditipu lagi oleh orang yang sama atau perusahaan yang sama nah ada lagi yang namanya Private Credit Bureau ada Pevindo Biro Credit, ada KBIJ ini database ini sangat kuat hari ini dan OJK memang benar-benar sangat-sangat apa sangat-sangat concern terhadap kualitas asetnya dan manajemen resiko jadi dengan sistem database dan database yang ada kepercayaan dan kerjasama yang baik mustinya harus terjalin kembali dan kita harus cepat-cepat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 demikian next next nah strategi perusahaan pembiayaan untuk bertahan tentunya di 2020 ini melakukan berbagai macam cara dengan efisiensi biaya kan gak bisa terbang juga gak bisa kemana-mana semua dengan cara yang baru Vicon, Zoom call, Microsoft team ternyata membawa manfaat bahwa kita ternyata bisa loh kerja dari rumah selektif memilih debitur sudah ada di tadi di pengecekan kredit biro sumber dana alhamdulillah tadi Pak Bambang sudah membuka keran yang lebih fleksibel dan bisa membuat kita mendapatkan di masa-masa yang akan datang pertumbuhan ekonomi memang masih minus daya beli masih turun tapi tentu gak ada kata yang mengatakan bahwa kita tidak bisa akan terus maju ke depan karena kenapa? penjualan kendaraan mungkin akan ditutup 520.000-540.000 tahun ini mobil ya saya ambil contoh tapi saya bertanya sama teman-teman yang ex Gaikindo ataupun yang masih di Gaikindo tahun depan mau jual berapa? 800.000 bagaimana caranya? saya mau pertanya sedikit Pak Purwoko kira-kira orang Indonesia itu mengganti kendaraan berapa tahun sekali? 4 tahun ya Pak? 4 tahun karena kreditnya habis 4 tahun nah selama tahun 2015 sampai tahun 2019 itu penjualan kendaraan kan 1 jutaan setiap tahun yang baru nah kalau 2015-2016 itu kita asumsikan ada 2 juta kendaraan yang pernah dijual 30%-nya saja diambil 600.000 pasti akan ganti nah sisanya 200.000 itu pasti akan bisa terjual di 2021 jadi 800.000 optimis Gaikindo bisa terjual nah kuncinya berarti ada marketnya di tahun 2021 pendanaannya bank harus percaya kepada kita nah ini yang kita sedang bersama-sama dan dibantu oleh OJK Pak Bambang dan tim baik dari pendanaan sources yang lain tadi maupun dari perbankan untuk bersama-sama ayo kita pikirkan bahwa ini marketnya ada kualitasnya akan menjadi lebih baik nah jadi ini yang saya ingin sampaikan bahwa ke depan memang tadi disampaikan kalau perusahaan pembiayaan yang kurang mampu akan menjadi satu permasalahan di tahun depan mungkin akan dicabut intinya atau dipaksa merger atau digabungkan atau dijual kepada investor lain nah mau tidak mau bahwa perusahaan pembiayaan yang bekerja di sektor keuangan harus mempunyai kekuatan ekuitas juga karena kalau yang namanya industri keuangan ga punya modal yang cukup hanya modal tanggung-tanggung ya itu kan juga ga akan bisa karena ini kita di industri yang yang memang memerlukan kapital tinggi ya kira-kira itu next nah memasuki tahun 2021 suka tidak suka dengan dengan adanya normal ini kita mau tidak mau masuk ke digitalisasi ya ga bisa lagi lama-lama nunggu oh nanti aja deh saya mau berinvestasi di teknologi kita dengar hari ini bahwa kita belum 4G 5G belum mulai Cina udah 6G pak 6G nah jadi industri-industri yang tidak berbasis teknologi apalagi kalau perbankan ATM udah ga ada lagi pak sekarang nanti QR code dan segalanya internet banking udah ga ada ini banyak yang sudah akan sunset yang sunrise semua berbasis teknologi ya saya tidak perlu sebutkan satu-satu nanti bisa dilihat dari ini kita bahwa sudah masuk ke efisiensi karena teknologi ini akan membuat kita menjadi lebih efisien dan tidak perlu punya cabang banyak-banyak tetapi juga nanti ke depannya pasti yang namanya EKYC ya secara elektronik kita juga bisa melakukan pengecekan data-data yang diberikan oleh debitur secara elektronik juga dan itu sudah ada saat ini kita sudah kerjasama antara Rapindo dengan asli RI kita bisa biometrik jadi KTP-nya asli atau tidak kita bisa tahu nah ke depan inilah generasi kita ke depan akan lari ke arah digitalisasi 4.0 mau tidak mau kita sudah harus mulai dan sudah mulai sebenarnya nanti penjualan kendaraan bisa melalui virtual expo ya tidak perlu orang datang ke showroom lihat-lihat beli kendaraan uang transfer sana sini udah ga ada lagi fisikal orang bertemu nah masa depan industri keuangan kita bicara ada di artificial intelligence big data suka atau tidak suka seperti yang Rapindo ada hari ini akan menjadi sesuatu atau slick atau lain-lainnya ini memang udah mau tidak mau akan menjadi suatu keharusan pengenalan data secara biometrik ya kita sekarang masuk gedung aja udah ga perlu kartu muka aja ini langsung kita dikenal kita bisa masuk nah penjualan mungkin nanti showroom udah ga ada lagi semuanya segalanya melalui virtual reality itu terjadi dan last but not least cloud computing ini merupakan bagian dari masa depan kita menuju era 4.0 next nah model baru industri keuangan akan berubah kalau dulu orang lebih kepada pertumbuhan aset kedepannya ga usah pertumbuhan aset yang penting profit valuation orang yang penting market share profit dan payback dulu kita bicara bopo cost to revenue ya ini sekarang orang akan mulai investasi nah perlu kekuatan keuangan dan teknologilah yang akan membuka kita dan inilah suatu perubahan dari cara lama ke cara baru next next nah kesimpulannya bahwa kita ga bisa nunggu-nunggu lagi new normal ini udah udah saatnya invest di digital platform transformation mau tidak mau kita harus lakukan dan refine efficiency dan productivity adalah suatu keharusan serta manpower plan evaluasi itu suatu kewajipan yang memang kita mesti lakukan dan out of the box which is never ending improvement akan terjadi di industri manapun juga termasuk pembiayaan nah ini sesuatu yang akan terjadi di tahun 2021 onward ke depan dan banyak hal yang akan berubah juga dalam cara kita berbisnis next nah saya ingin sedikit menyampaikan apa yang namanya aset registry atau rapindo yang kita namakan ID verifikasi next kita tadi saya menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan verifikasi aset ya supaya jangan terjadi double financing rapindo juga sudah memperluas servisnya dengan bagaimana kita bisa mencek fake ID cards dan phone number yang bisa menjadi suatu threat buat bisnis usaha kita fake ID card dan phone number ini kalau kita cek keduk capil ini datanya bisa benar tapi mukanya bisa beda misalnya KTP-nya aslinya punya Pak Purwoko saya ganti foto suandi banyak orang yang juga bisa tertipu tapi ini sudah bisa kita lakukan di rapindo kerjasama dengan asli RI rapindo bisa ID verification dengan EKYC semuanya ini tapi kita tidak langsung mendapatkan datanya kita cuma hanya verify atau tidak verify ya next nah begitu pula nomor telepon kita bisa juga mendapatkan pengecekan hal-hal lain jadi EKYC ini bisa selain data juga nomor telepon misalnya sekarang ini kan yang paling kita takut itu adalah debitur itu sering berganti-ganti nomor telepon nah pada saat awal dia melakukan permohonan kredit Suandi misalnya mengajukan permohonan kredit data saya bagus semua terdapatnya yang namanya Suandi selama 2 tahun terakhir punya 50 nomor telepon Pak Purwoko beli 15 ribu di cempat tamas nah ini berarti orang yang yang sulit akan dihubungi nih walaupun datanya bagus pasti kita tolak Pak nah ini font verification kita akan bisa tahu berapa umur dari nomor telepon tersebut berapa lama nah ini sesuatu yang kita juga lakukan pengembangan di asosiasi next nah selain data tadi bisa dipakai oleh perbankan bahwa nomor aset nomor rangka nomor mesin itu bisa kita cek bahwa ini sudah dibiayai oleh multi finance mana apakah terjadi double pledging apakah terjadi apa kenakalan itu di showroom atau di debitur ternyata banyak polisi-polisi di mana tahun 2019 saya ber 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 kolaborasi dengan Kapolda Jawa Timur waktu itu adalah Bapak siapa lupa namanya Pak Kapoldanya nih yang di tengah Pak Luki ya Pak Luki itu Pak Luki menghubungi saya dengan Kapolres Kapolresnya 39 Kapolres kita bertemu Pak Luki bilang begini waktu itu Wak Kapoldanya Pak Tony sekarang jadi Kapolda di Padang dia mengatakan begini Pak Suwadi ada 4.000 nih kendaraan yang dimankan polisi bertahun-tahun kami gak tahu punya siapa bagaimana cara ngeceknya oh saya ada Rapindo Pak dicek tuh Pak wah begitu banyak kendaraan begitu banyak multi finance happy kendaraannya bisa kembali Pak yang hilang Pak ada di polisi karena banyak polisi juga menggunakan kendaraan tapi dia gak bisa kembaliin akhirnya jadi kendaraan operasional yang ini tidak dimaui juga oleh polisi Pak sebenernya ya banyak juga yang yang selain digunakan atau tidak digunakan juga banyak motor maupun mobil nah kita mengadakan expo selama 2 minggu Pak di Surabaya hanya dengan mengecek ke Rapindo dan akhirnya ini sesuatu program yang ternyata punya manfaat juga di kepolisian ternyata dan polisi happy ya next ini acara-acaranya Pak next jadi akhir kata we are in this together dan kita kalau kerjakan bersama we will get through this together yang pasti kita akan keluar dari yang kita namakan krisis krisis itu terjadi sekarang tapi kalau kita kerjakan bersama kita kerjakan secara tim tim itu together everyone achieve more Indonesia akan selalu maju di masa depan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 suaminya, dia akhirnya membuka bisnis kecil-kecilan dengan kredit satu sepeda motor, terus dia jualan gas LPG antar dari rumah ke rumah, terus bertumbuh-bertumbuh dari satu motor bisa 10 motor. Ada pedagang ikan asin, pedagang tikar, pedagang boneka banyak sekali Pak. Namun mereka tidaklah formal tidak punya izin-izin Pak. UMKM itu kan harus ada izinnya Pak. Untung nanti kalau ada omnibus undang-undang cipta kerja ini, yang saya dengar izin itu langsung dikeluarkan dalam satu hari dan mereka tidak perlu sulit. Karena banyak para pelaku UMKM ini adalah orang rumah, home industry tidak mengerti mengurus izin Pak. Tapi diberikan oleh kami. Nah dari 7 juta itu, perlu kita juga catat, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, ada 4,6 juta debitur yang di-restrew, yang disetujui. Ini semua rata-rata sebagian besar persentasenya adalah orang yang bermain di UMKM. Yang kami restrew itu masing-masing pola restrew formulanya berbeda Pak. Karena ada orang yang baru mulai kredit, ada yang sudah di tengah-tengah, ada yang sudah mau berakhir. Nah jadi kita lihat bagaimana income mereka terdampak agar mereka tetap bisa meneruskan kewajiban membayar asetnya, which is asetnya banyakan motor dan mobil. Yang di alat berat juga ada. Namun alat berat hari ini mungkin karena saya banyak bermain di alat berat, agak sedikit baik karena kenapa? Penambangan nikel, bauxit, dan segalanya, itu masih jalan Pak. Masih bisa bayar bunga. Yang kemarin nggak bisa kan tentu di industri pariwisata, di industri transportasi. Kita paham. Mungkin kita bayar bunganya juga hanya sebagian dulu, atau bagaimana, dan segalanya. Atau ada juga yang sebenarnya mengambil jalur pintas cut loss, Pak. Datang ke perusahaan pembiayaan atau kita tawarkan daripada di restru terlalu lama kita kembalikan uang 10-15 juta kompensasi daripada harus merawat kendaraannya, Pak. Jadi proses-proses ini akan berbeda, Pak. Nah ini memang suka atau tidak suka pasti ada yang terkena dampaknya, Pak. Maka oleh sebab itu kita juga lihat bahwa pemerintah sudah luar biasa melalui program pemulihan ekonomi nasional, ada yang melalui BPJS, dananya ini sekarang lagi digelontorkan, dan segalanya. Berbagai macam pemulihan ekonomi nasional ini bagaimana masyarakat kita dapat tertolong, terdata. Nah, proses ini nggak pernah kita sadari. Dulu kita nggak punya datanya. Tapi dengan cepat antisipasi OJK dan Kementerian Keuangan, data itu kita keroyokan. Waduh, kalau saya masih ingat awal-awal meeting dengan Pak Bambang itu dengan tim, bisa tiap hari jam 12 pun mungkin belum selesai itu. Masih ingat, Pak Bambang. Tapi itu paling nggak tiga bulan pertama ya, Pak Bambang. Namun setelah tiga bulan, ah, kita agak sedikit bisa istirahat. Hanya untuk siapa? Untuk debitur lho, Pak. Nah, namun kita ketahui banyak juga debitur-debitur yang tadi disampaikan Pak Bambang. Nyoba-nyoba. Yang nyoba-nyoba ini contohnya gini. Debiturnya PNS, Pak. Mobilnya dipakai oleh suaminya untuk nge-grab. Nah, bilangnya terkena dampak. Padahal itu kan nggak ada alam. Tujuan awalnya kan berbeda. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya, ya, di mana saja menurut saya, pasti ada orang yang nyoba-nyoba, tetapi ya, ya kita harus lakukan segala. Nah, apa yang kita lakukan, Pak, saya selalu sampaikan kepada anggota kita. Di tengah pandemi, jangan pakai otot lagi-nya. Kita punya konsep yang namanya TLC, Pak. Tender Love and Care. Hari ini, kalau kita ngobrol dengan debiturnya baik-baik, dengan rasa cinta, kita care, mereka juga tahu kok, Pak. Saat ini semua sama-sama susah. Nggak ada perusahaan yang nggak susah, gitu loh, Pak. Jadi itulah, Pak. Yang mungkin saya nggak bisa jawab secara detail, tapi minimal secara helikopter view-nya seperti itu, Pak. Baik. Jadi nanti ke depan sudah tidak ada debt collector yang berdiri di perempatan jalan, Pak, ya? Itu juga kita nggak setuju, Pak. Itu dia. Karena mereka itu sebenarnya kan belum memiliki surat kuasa dari kita. Tapi memang kan begini, Pak. Banyak data-data yang sebenarnya sudah kita kasih kuasa, terus tapi tidak pernah berhasil, ya, Pak, ya? Sehingga data itu memang sudah ada di luar, Pak. Nah, mereka sebagian debt collector yang eksternal ini, ya banyak juga yang kita namakan debt collector, tanda kutip, tidak tersertifikasi, Pak. Ya, namanya kan begitu, Pak. Namanya pedagang juga. Ada pedagang yang berizin, ada pedagang yang tidak berizin. Ya, pasti Pak Rizal tahu, tuh. Ya, dulu bagaimana pegadaian aja, bagaimana OJK mau mengatur tuh kalau saya ke rumah saya di Kelapa Gading lewat cempeka putih, gadai itu ditempel di pohon-pohon, tuh. Padahal itu gadai tidak berizin. Tapi ada aja bisnis-bisnis yang memang tidak berizin dan saya juga bisa merasakan kesulitan otoritas, ya. Nanti pada saat ada sesuatu penipuan, otoritas yang disalahin. Padahal kenakalan itu sebenarnya adalah dari, ya, masyarakat sendiri. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak Suwani, nanti kita pertajam lebih lanjut di diskusi bersama Sobat Bisnis yang nanti akan join. Sekarang kita akan lanjut ke Pak Muhammad Rizal Tupiku Rahman. Beliau adalah Head of Center of Macroeconomy and Finance Index. Ini pasti beliau akan bicara banyak tentang terkait di kajian-kajian yang relevan dengan multi-finance di tengah pandemi. Jadi, saya kira paparannya sangat, akan sangat menarik dan kami persilahkan kepada Mas Rizal untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Hamdan Purwoko. Sebagai moderator dan juga Direktur Bisnis Indonesia. Kemudian, yang saya hormati, Pak Bambang W. Budiawan sebagai Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B, serta Pak Suwandi Ratno sebagai Ketua Umum APPI. Saya sesungguhnya mencoba meng-compile dari Pak Bambang maupun Pak Suwandi. Karena tadi saya kira sudah sangat detail. Hanya saja kami coba memberikan satu penjelasan yang mungkin ini lebih menstrukturkan. bagaimana kondisi makroekonomi kemudian terkait dengan industri multifinant ini. Jadi, saya ingin paparkan ada beberapa kontennya yang di perkembangan perekonomian saat ini karena ini juga menjadi penting. Mengapa? Karena kita ingin lihat transmisi industri multifinant ini seperti apa. Karena kita melihat bahwa industri keuangan non-bank ini yang notabene industri multifinant ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari tidak hanya sektor keuangan tapi juga terhadap perekonomian kita saat ini apalagi di tengah pandemi. Kemudian, bagaimana kinerja apa namanya industri keuangan non-bank serta saya coba meramu satu rekomendasi dan implikasi kebijakan berdasarkan data dan juga hasil-hasil kajian kami. Nah, jadi BPS sudah mengumumkan dan ini merupakan satu apa ya bukti bahwa bahkan menegaskan bahwa kondisi ekonomi kita memang sedang kondisi resesi. Mengapa? Karena berdasarkan pertumbuhan ekonomi triwulan berdasarkan year on year kita di triwulan kedua ini memang minus 3,49 meskipun tidak sedalam dari triwulan kedua. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akan semakin apa namanya saya kira bisa ringan bisa berat begitu tergantung dari perspektif atau kebijakan apakah efektif atau tidak begitu ya tapi bagi perusahaan multi-finance tadi disebutkan oleh Pak dari APPI misalnya bahwa ternyata kondisi kinerja dari industri multi-finance ini juga banyak terjadi kontraksi yang sangat signifikan gitu nah tentu ini menjadi satu pertimbangan penting ya tetapi kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi quarter to quarter justru di kuartal tiga itu meningkat ya ada perbaikan ya ada perbaikan dan ini justru menjadi satu apa namanya tendensi dan juga prospek bahwa ekonomi ke depan insyaallah akan membaik tentu dengan persyaratan ya persyaratannya ya kinerja apa sektor yang notabene apa sebagai kontributor di dalam efektifkan kebijakan ekonomi tidak hanya fiskal maupun moneter tapi juga transmisi terhadap sektor-sektor yang memiliki kinerja yang baik di masa pandemi ini kita lihat misalnya year on year-nya justru jasa keuangan memang di kuartal ketiga sedang mengalami kelesuan minus 0,95% dan ternyata ditekan tetap dari konsumsi rumah tangga dan juga investasi nah lagi-lagi kalau kita bicara investasi dengan kondisi COVID-19 seperti ini tentu ini akan memberikan stimulus terhadap perbaikan ekonomi kita berharap justru kebijakan yang PEN misalnya ini juga bisa menstansmisi terhadap industri multifinant ini karena industri multifinant ini tidak hanya intermediasi atas kinerja dari sektor-sektor tidak hanya UKM tetapi juga justru sektor-sektor industri yang selama ini menjadi ujung tombak dari apa namanya tumbuh tumbuhnya industri manufaktur di Indonesia misalnya yang luar biasa sebenarnya Infocom ini informasi dan komunikasi sektor Infocom yang notabene ini justru menjadi prospek termasuk juga beberapa industri tersier yang lain yang notabene ini menjadi satu hal yang seogianya menjadi objek dari industri multifinant ini nah bagaimana apa namanya terkait dengan prospek atau juga apa bisnis cycle yang di kondisi saat ini tentu ada satu kebijakan relaksasi yang hari ini memang sedang didiskusikan dan OJK apa namanya mencoba memperlakukan ya tadi juga sudah disampaikan berakhir sampai 31 Maret 2021 hanya ada waktu lima bulan lagi dan ini adalah satu kebijakan merespon dari kebijakan pemerintah atas kondisi pandemi yang menyulitkan para pelaku ekonomi untuk melakukan produktivitasnya yang lebih baik bahkan diberikan relaksasi yang sangat apa namanya saya kira ini membantu dan ini OJK luar biasa di tengah ada Undang Bank Indonesia tapi tetap OJK konsisten dan persisten dengan fungsi OJK sebagai lembaga yang memang ingin mendorong perbaikan ekonomi melalui pembiayaan baik bank maupun non-bank ini nah kemudian perkembangan dan kegiatan usaha kalau kita lihat dari apa angkanya kegiatan usaha pada tribulan tiga katakanlah di 2020 ini membaik meski masih dalam fase kontraksi jadi hal ini juga ternyata kalau kita lihat dari nilai saldo berimbang bahwa di tribulan ketiga 2020 ini jauh lebih baik dibanding dengan tribulan dua yang angkanya lebih tinggi kontraksinya nah ini menunjukkan tentu saja apa sektor-sektor yang apa memberikan kontribusi terhadap prospektif dari bisnis ini juga menjadi penting misalnya sektor keuangan di real estate dan jasa kemudian juga perdagangan dan hotel alat angkut dan komunikasi serta jasa-jasa lain yang ini ternyata semakin membaik ini menunjukkan bahwa peran dari industri multifinance saya kira menjadi penting di dalam memperbaiki kinerja sektor-sektor tersebut bahkan tidak hanya memperbaiki saya kira meningkatkan apalagi di tribulan keempat sebagai penentu dari pertumbuhan ekonomi tahun ini serta tahun depan nah kemudian kapasitas produksinya jadi kalau kita lihat dengan perkiraan kegiatan usaha atau bisnis di tribulan tiga ini ini juga sama jadi sama polanya atau trendnya dengan kegiatan produksinya atau kapasitas produksinya yang semakin membaik dan ini juga menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang terpakai pada tribulan ketiga ini juga meningkat lebih lebih baik daripada tribulan kedua peningkatannya dari 69,28% menjadi 71,8% dan ini saya kira menjadi satu hal penting di dalam mendorong mentransmisikan output dari industri multifinant ini terhadap sektor realnya karena yang paling penting di tengah pandemi ini meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas dan juga perlu struggle dan agile yang sangat tinggi tentu sektor-sektor ini menjadi pertimbangan pada saat memberikan kredit bagi para debitor nah kemudian kondisi keuangan dan akses kreditnya jadi kalau kita lihat kondisi keuangannya di tribulan tiga ini di 2020 memang semakin baik dibanding tribulan kedua dan ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi ke depan itu semakin baik dan tentu di dalamnya ada peran apa namanya peran tidak hanya apa sektor perbankan maupun non-perbankan tapi justru transaksi-transaksi ekonomi berbasis finansial yang netabene diperankan oleh industri namanya multi-finance dan ini saya kira menjadi hal pentingnya jadi keuangan serta akses kredit yang netabene hingga saat ini juga menjadi titik balik dalam perbaikan pertumbuhan ekonomi meskipun secara makro pertumbuhan ekonomi kita resasi tapi di sektor keuangan justru semakin membaik dan ini terbukti dengan saldonya berdasarkan kondisi keuangan maupun akses kredit selama 3 bulan terakhir juga semakin jauh lebih baik meskipun masih terkontraksi tapi angkanya jauh lebih baik dibanding dengan 3 bulan sebelumnya nah kemudian juga bagaimana perkiraan penggunaan dari tenaga kerja ini juga semakin baik bahkan di kuartal ketiga meskipun masih terkontraksi dari 0,05% menjadi 0,02% ini menunjukkan bahwa untuk di sektor keuangan ini akan semakin apa namanya semakin tinggi penyerapan tenaga kerjanya bahkan diprediksikan ini berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia ini akan meningkat bahkan hampir 0,05% dan kita berharap lembaga keuangan non-bank ini yang di dalamnya ada industri apa namanya multi-finance ini justru menjadi stimulator di dalam mempercepat dan merecovery transaksi-transaksi ekonomi yang selama ini karena COVID sudah terkontraksi secara signifikan dan kita berharap lembaga keuangan non-bank ini justru menjadi pemicunya dan menjadi stimulatornya nah kemudian realisasi perkiraan harga jual pun demikian jadi harga jual juga semakin baik dimana lembaga keuangan non-bank semakin meningkat artinya bahwa hasil survei ini harga jual pada tribulan ketiga semakin baik dibanding dengan tribulan sebelumnya meskipun tentu lebih rendah dibandingkan year on year dengan tribulan ketiga tapi setidaknya angka ini justru menjadi meju tumbuhnya harga jual di sektor-sektor realnya memang pertanian perkebunan ini semakin baik kemudian kita berharap restoran dan sektor perkebunan juga semakin lebih baik terekspansi oleh adanya perbaikan dari lembaga keuangan non-bank ini bagaimana kinerja sektor keuangan jadi kalau kita lihat misalnya piutang atau utang jangka panjang di industri keuangan non-bank dimana disitu para debitur melakukan transaksi ekonomi pinjaman terhadap industri multi multi finance pada September 2020 dan ini memang saya ambil dari statistika LPI dari OJK bahwa ini semakin memberikan apa namanya perbaikan gitu ya meskipun apa namanya dari industri keuangan non-banknya turun gitu ya dari Agustus sampai September tapi dari posisi luar negeri masih mendominasi dibanding dengan pinjaman dari dalam negeri tapi setidaknya ini memberikan satu highlight bagi kita bahwa pinjaman utang di industri keuangan non-bank ini saya kira akan trennya menurun gitu ya per September kemudian kinerja perusahaan industri pembiayaan yang terbuka misalnya di multi finance ini per Oktober katakanlah harga dan price nya memang beragam tetapi setidaknya ada beberapa perusahaan pembiayaan terbuka yang sangat tinggi misalnya dari Adira ini signifikan bahkan tinggi sekali harganya kemudian diikuti oleh dana supra kemudian juga untuk volumenya volumenya memang oleh BFI Finance kemudian diikuti oleh Indomobil serta oleh Klipan Finance Indonesia volumenya dan ini menunjukkan bahwa per ini saya ambil per Oktober per Oktober menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan terbuka yang justru memberikan semakin baik semakin meningkat nah aset industri keuangan juga memang asetnya semakin menurun tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang jadi per September saja sudah menurun dan tentu ini kontribusinya dari berbagai komponen saya kira dan tidak hanya dari industri non-bank yang berbasis sariah maupun yang non-sariah yang atau konvensional dan yang paling tajam trendnya memang yang konvensional yang berbasis sariah meskipun turun tapi apa namanya apa delta-nya jauh lebih kecil nah kemudian juga jumlah pelaku industri keuangan non-bank ya dimana ini per September dari Agustus relatif tetap dan kita berharap memang apa tidak banyak yang berguguran meskipun tadi Pak Bambang sudah menyampaikan ada beberapa perusahaan yang memang sudah tidak mampu lagi untuk meningkatkan kapasitas produktivitasnya tapi tentu justru itu yang harus kita perhatikan nah bagaimana kemudian fintech lending ini menjadi hal penting karena ternyata kalau kita lihat dari perkembangan fintech lending yang notabene digunakan di apa namanya industri multi finance non-bank jadi di Jawa memang masih mendominasi daripada di luar Jawa termasuk juga tidak hanya dari sisi akumulasi penyaluran pinjaman kemudian rekening borowernya serta juga akumulasi rekening lendernya dan ini tentu menunjukkan menunjukkan adanya kalau kita lihat trendnya katakanlah year on yearnya justru ketiga aspek akumulasi penyaluran pinjaman rekening borower dan juga rekening lendernya juga trendnya meningkat ini menunjukkan bahwa angka atau pemanfaatan fintech itu semakin semakin lebih baik dan tentu ini prospek tidak hanya tantangan saya kira tapi ini sebuah peluang dalam mendorong industri di multi-finance ini nah kemudian bagaimana antara penyelenggara dan juga pengguna fintech lending memang masih dikuasai oleh lokal tetapi lendernya kita lihat based on lender maupun borowernya jauh lebih banyak borower dibanding dengan lendernya jenis kelamin dan sebagainya yang bisa kita lihat termasuk juga sebaran outstanding pinjaman menurut provinsi jadi memang tetap Jakarta mendominasi dibanding dengan provinsi lain kemudian juga penyaluran pinjaman nasional juga begitu dan ini menunjukkan bahwa distribusi penyaluran pinjaman pada pandemi kondisi pandemi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan kemudian rekening lender juga demikian sekiranya lebih banyak di Jawa DKI Jakarta kemudian Jawa Barat kemudian Jawa Tengah dan Banten sekiranya lebih banyak mendominasi nah dari apa namanya data dan juga apa namanya perkembangan serta temuan-temuan kami coba kami rekomendasikan ya implikasi kebijakan untuk government kemudian untuk OJK dan juga untuk para praktisi bisnis ya terutama yang mereka industri di multi finance bahwa bagi pemerintah saya tadi sependapat dengan Pak Bambang ya bahwa tetap kebijakan relaksasi ini perlu dipertahankan ya hanya saja mudah-mudahan masa berlakunya ini juga bisa diperpanjang gitu karena sampai Maret juga kita masih belum pasti gitu ya apakah ada obat atau vaksin ya namun tetap harus melakukan monitoring yang evaluasi dan penguasaan yang sangat ketat ya serta akuntabel ya selama masa pandemi ini kemudian perlu sinkronisasi dan sinergitas kebijakan relaksasi sektor keuangan ini ya dengan apa tentu saja dengan kebijakan moneter yang otoritasnya di Bank Indonesia serta kebijakan PEN atau fiskal yang otoritasnya ada di Kementerian Keuangan dan tentu ini menjadi hal penting untuk apa mengefektifkan tidak hanya kebijakan moneter Bank Indonesia yang selama ini mencoba menurunkan suku bunga gitu ya kemudian menekan inflasi nah kebijakan PEN memberikan apa namanya insentif berbagai insentif tidak hanya untuk di sisi supply-nya tapi juga sisi demand-nya nah sehingga tentu ini menjadi hal penting gitu ya kemudian instrumen implementasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini juga sebaiknya mencoba mengoptimalkan teknologi yang Anda melalui fintech lending ini kemudian percepatan penyerapan kebijakan PEN ini kita harapkan berdasarkan validasi database menjadi urgen karena kita berharap berbagai insentif diberikan oleh pemerintah dalam recovery percepatan ekonomi ini harus tepat sasaran dan tentu ini juga akan mendorong kinerja industri yang netabene akan berpengaruh juga terhadap transaksi-transaksi keuangan dan juga kredit dari para debitur kemudian juga bagi OJK saya kira mungkin mengoptimalkan profiling menyeluruh mengenai saya kira industri multi-violence agar kebijakan ini tepat sasaran kemudian juga melakukan monitoring saya kira tetap harus dilakukan dan kita memandang bahwa tidak hanya antisipatif tetapi juga harus tetap menjaga transaksi yang sehat bagi industri multi-finance ini terutama sektor keuang yang mengembang kemudian juga sebaiknya OJK memberi edukasi bagi perusahaan industri atau memperkuat lagi meskipun saya kira sudah dilakukan dan tentu terutama bagi perusahaan atau industri yang yang bermasalah dalam transaksi transaksinya dan ekuitas usahanya nah kemudian OJK juga saya kira tetap menjaga konsistensi dan menindaklanjuti terus bahkan diberikan edukasi dan pemanggilan bagi perusahaan yang selama ini justru terjadi penurunan yang sangat signifikan tingkat kreditnya sehingga menyebabkan permasalahan yang sangat serius di dalam industri itu nah kemudian juga bagi praktisi kita tetap apa namanya harus hati-hati industri multi-finance ini kepada marketnya dimana dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya atau debiturnya hendaklah betul-betul hati-hati dan teliti misalnya repeating ordernya sehingga tidak akan menjadi masalah ke depan bahkan kalau bisa kita tahu apa namanya track recordnya kemudian menciptakan mencari market yang potensial dan juga prospek tadi saya kira kehati-hatian ini dan selektif ini juga tidak hanya ke industri yang besar tapi juga ke usaha-usaha yang besar tapi juga ke usaha yang kecil kemudian menciptakan atau mencari market yang potensial dan prospek serta stabil dan ini memang tidak mudah hanya saja kita bisa lihat dari sektor atau lapangan usaha mana yang kira-kira sekarang meningkat jadi kalau kita lihat tren di tengah COVID ini ini justru perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam misalnya pertanian gitu ya meskipun mungkin bank juga agak-enggan masuk ke pertanian karena anserta intinya terlalu tinggi misalnya disana tapi setidaknya untuk industri pengolahan berbasis pertanian misalnya industri makanan dan minuman menjadi alternatif kemudian termasuk juga disitu UKM termasuk juga misalnya Infocom air bersih perdagangan termasuk terakhir bagi praktisi industri multifinance ini optimalisasi proses bisnis dan juga biar transaksi melalui pemanfaatan digital tadi Pak dari APBI juga sampaikan jadi optimalisasi penggunaan digital dan itu sudah keniscayaan ke depan saya kira ini akan menjadi lebih efisien di dalam mendorong produksi di industri multifinance ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan ini saya kira sebagai pemantik nanti diskusi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rizal ini paparanya sangat lengkap komprehensif paparan secara umum makroekonomi ada secara sektoral ada bahkan secara spesifik multifinance juga ada jadi kalau tadi saya lihat paparanya begitu lengkap dan kalau saya boleh memperdalam sedikit karena tadi baru singgung sangat sedikit terkait dengan tadi Mas Rizal minggung dari paparan Pak Bambang bahwa ada 12% multifinance yang struggle banget itu kan nah ini kalau menurut Mas Rizal sebaiknya diapain nih apakah di merger ataukah ada rekomendasi lain nah juga mungkin nanti sekaligus saya juga ingin bertanya ke Pak Bambang sekali ini karena kita sekarang memasuki sesi diskusi itu yang 12 perusahaan 12% perusahaan multifinance itu apakah dia punya dampak sistemik apa enggak terhadap ekonomi mungkin itu dulu ke Mas Rizal Pertama yang 12% tadi itu saya sependapat yang harus dilihat dulu apakah itu akan berdampak terhadap tidak hanya kinerja dari sektor keuangan tapi juga sistem perbankan kita ini penting yang kedua apakah itu memberi multiflyer yang tinggi terhadap income maupun terhadap tenaga kerja misalnya para debiturnya kan ini menjadi penting kan agak sulit memang di tengah pandemi ini apa namanya kita memberikan sanksi yang sangat besar terutama bagi sektor-sektor para debiturnya sektor-sektor yang memiliki multiflyer terutama industri-industri manufaktur ini menjadi satu pertimbangan yang betul-betul harus matang yang ketiga kalau misalnya 12% ini bisa dipilah-pilah mana yang kritis kemudian mana yang bisa ditingkatkan dan mana yang bisa ditolerir saya kira mungkin itu yang paling bijak saya kira mana yang sudah memang perlu di kalau perlu di-offkan dan tidak memberikan dampak sistemik kemudian juga tidak memberikan dampak multiflyer terhadap ekonomian saya kira itu mungkin bisa dipertimbangkan atau perlu di-offkan yang terburuk yang terakhir tapi kalau kemudian bagi yang kira-kira ini bisa naik atau bisa meningkat kinerjanya misalnya itu perlu di-assess di-assess dan diberikan satu perlakuan yang berbeda dengan yang level tadi apalagi yang ketiga kalau ketiga kalau memang itu dia ternyata klusternya termasuk kluster yang memang perlu dikasih lagi modal dalam kota kapitalisasi ya berikanlah itu saya kira itu kalau begitu pertanyaan ini mungkin akan lebih lengkap jika langsung saya tanyakan ke Pak Bambang sebagai otoritas dari pemerintah bagaimana nih Pak skenario dari 12% multi finance yang struggle ini tentu OJK sudah punya kajian sudah meneliti lebih jauh ini ini mereka siapa saja punya damai dan apa skenario yang dibuat pemerintah karena pertanyaan ini mungkin cukup urgent karena ini berkait dengan ekonomi dan dampaknya yang luas Pak Bambang mau persilakan Pak ya Pak terima kasih Pak persen itu sekitar 20-an pertama kita sudah punya mapping mana yang masih punya prospek mana yang tidak punya prospek mana yang akhirnya mengundurkan diri Pak dari anggotanya Pak Suwandi which is meaning dia balikin izin Pak sudah ada tiga perusahaan tiga atau empat perusahaan multi finance yang sudah lah saya sudah tidak mampu lagi atau kira-kira saya tidak ada appetite lagi bisnis di multi finance di lebar anduk ya Pak namanya safe liquidation balikin izin kita masa gampang dan kemungkinan akan bertambah dan beberapa lagi yang warnanya merah agak tua juga ada mungkin dari 20 itu separohnya tapi yang yang masih ada harapan juga ada Pak tetapi tentu tindakan-tindakannya fundamental yang pasti Pak 12% itu yang kita identifikasi adalah perusahaan-perusahaan yang sebelum COVID pun sudah mengalami problem jadi mereka sudah menghadapi beberapa regulasi yang memang tidak bisa dipatuhi diantaranya NPR yang tinggi yang semakin menyusut governance yang takut-takutan dan seterusnya ini tentunya kombinasi dari ini sehingga dapat kita di angka 12% itu dari industri dan kami yang ketiga beruntung di tahun ini di tahun ini kami punya unit kerja baru Pak kami terkenalkan namanya unit seperti kalau di bank ataupun di lembaga keuangan itu namanya unit remedy and recovery ini kami mengarahkannya Departemen Pengawasan IKNB khusus ya jadi itu menangani IKNB IKNB tidak hanya multi-finance tapi ada dana pensiun ada asuransi untuk saat ini memang kita mengembalikan kepada tiga industri yang terbesar ya Pak ya asuransi multi-finance dan dana pensiun yang bermasalah bermasalah atau berpotensi bermasalah itu juga portfolio yang dikelola oleh Departemen khusus Departemen khusus ini tentunya namanya remedial dan recovery itu tidak harus berujung pada cabut izin usahanya mereka akan tetap meminta action plan action plan itu yang diwajibkan oleh pengawas untuk diperbaiki dan apakah bisa atau tidak mereka tergantung daripada recovery bisnis plan dan disini akan diuji terus di assess apakah dia layak atau tidak sebagai anggota dari induksi itu akan dilakukan secara intensif jadi kita sudah mulai unit ini sejak pertengahan tahun depan kemana baru tapi kami rasa ini sesuatu yang menarik tadi Bapak Bwoko sampaikan kalau ini potensi gimana ya kita 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 perbaiki bisik kita restrak manajemen kita restrak keuangan kita restrak dan kita proyeksikan akan membaik dan berkontribusi kepada industri pembiayaan dan ekonomi secara nasional why not tentunya ini nanti akan dilihat Pak jadi ibarat suatu bank akan merestrak suatu libitur akan dilihat etikatnya akan dilihat prospectnya dan seterusnya ini kita lakukan seperti itu Pak jadi kita sudah punya peta baik tiga industri pembiayaan finansi dan pensi kita sudah duduk di sana tentunya perpindahan portfolio dari pengawasan normal ke pengawasan khusus itu tentunya ada mekanisme internal yang kami sedang terus perbaiki dan sempurnakan itu Pak jawaban saya baik Pak karena angka 12% itu juga bukan angka yang kecil ya cukup banyak itu 20% nama-namanya tiga perusahaan yang membalikan izinnya belum bisa di expose Pak biasanya sudah ada website Pak oh sudah sudah terbuka ya baik ini saya juga ingin memaparkan menyampaikan pertanyaan dari salah satu sobat bisnis yang join nama kita ini pertanyaan untuk Pak Bambang kalau tidak salah berdasarkan stress test OJK tadi disebutkan bahwa kemampuan sektor multifendence sampai dengan Maret 2021 nah jika hal itu terjadi gimana banyak multifendence tidak mampu lagi solusi apa yang tawarkan OJK gitu apakah MNE bisa jalan-jalan keluar di industri ini saya kira ini perlu dielaborasi lagi karena tadi juga sudah disinggung sama Pak Rizal ini ngomong-ngomong Pak Bambang ya MNE adalah salah satu pilihan ya tapi mungkin yang tahu bahwa sebenarnya di antara 12% menunggu yang jadi 25% proyeksi kami mula-mula tidak menar proyeksi kami di akhir tahun eh akhir Maret 2001 itu sebenarnya sebagian juga ada yang sedanglah menjajakan untuk diambil alih atau memiliki strategi partner ini kan sebenarnya angka 88% jadi 75% itu mungkin sesuatu yang sangat ini kan tetapi perjalanannya diantara 20 menjadi 45 itu kan sebenarnya sedang berproses lama itu hanya angka proyeksi angka stress test ya kami lakukan sebenarnya sudah 2 tahun terakhir ini kita minta mereka mencari partner strategis dan kebanyakan beberapa sudah terakasi jadi angka angka 12% itu sebenarnya sebelumnya juga tinggi tapi dalam perjalanannya tahun ini aja kita multi finance itu yang diambil diakuisisi dengan pemodal yang kuat itu ada sekitar 45 jadi emang itu secara almiah akan begitu pak karena menurut saya sih kalau multi finance di Indonesia masih banyak juga yang menilai bahwa ini satu bisnis yang mestinya bisa prospektif ke depan terutama di mata asing Korea Jepang Singapura sekalipun mereka rajin untuk istilah rajin itu frekuensinya cukup untuk mengakuisisi saya sebutkan si finance itu di matulang juga diambil oleh Singapura kemudian ada juga S finance diambil oleh Kenyapur terus F finance diambil oleh Korea itu cerita-cerita yang sebenarnya yang tadi sampaikan penanya M&A itu sebenarnya dilakukan selama 1-2 tahun terakhir seperti itu pak kalau memang kalau saya gini kalau misalnya kami kalau memang sudah nyerah ya sebaiknya memang memberikan izin lebih terhormat Pak Derebada kami SP peringatan-peringatan dan beberapa sudah banyak beberapa juga merasa memang bukan bisnis yang membawa keuntungan buat bisnis utamanya dia ini kadang-kadang Pak ya ini sebenarnya bisnis sampingan aja ketika masuk ke tataran regulasi yang lebih ketat modal yang harus kuat akhirnya ya sudah saya sebut di Bandung lah di Bandung itu yang punya bisnisnya kuat secara grup tetapi ya kasarnya gini pak ini bukan hoki saya lah di multi finance akhirnya baliknya di izin jadi seperti itu kadang-kadang kita juga nggak tahu pula pikirnya Pak Wani mungkin bisa lebih komen anggota-anggotanya ada yang seperti itu tapi ya kasarnya itu terserah mereka ya pemulai saham kalau memang mau dituliskan kalau penuhi kalau nggak dituliskan ya baiknya memang kembalikan izin aja daripada reputasi malah kurang bagus tapi juga kalau dituliskan pakai M&A merger atau acquisition it's okay Pak sepanjang kita itu yang penting adalah commitment dari pemutang saham manajemen yang kuat commitmentnya kalau ketika ada masalah dia kuat strong reputation dalam manajemen kita sih happy-happy aja dengan punya pemegang saham yang memang secara jangka panjang mereka commit bukan perdagang Pak ya jadi beda nih Pak kalau perdagang itu biasanya beli langsung jual lagi itu yang kita kurang kita tidak bisa menerima pemilik-pemilik oke Pak kalau kalau ini dari pertanyaan tadi kan lebih kita bisa di luar dari 12% tadi dia mengandekan kalau misalnya sampai sampai akhir Maret dimana peraturan OJK tadi diperlakukan pada akhirnya Maret 2021 dan ternyata amit-amit sebang bayi pandemi belum berakhir karena pun hari ini juga orang bergerumun di bandara rame sekali saya lihat tidak pakai masker itu potensi klasternya besar nah kalau ini berlanjut terus ini skenario apa yang akan dibuat sama OJK di luar dari yang 12% tadi Pak yang di atas 20% angka proyeksi stress test itu kan kemungkinan membaiknya juga ada Pak jadi kemungkinan proyeksi itu saya bilang tadi mudah-mudahan tidak terjadi itu juga kemungkinan tidak setepat yang kami prestisnya jadi memang ada variable-variable yang kemungkinan juga selama 4-5 bulan depan akan terjadi dan juga diperlu lihat bahwa hasil stress test itu sebenarnya juga kan kira-kira menunjukkan bahwa komposisi ini kepada 3 kategori yang masih kuat sangat sehat sehat dan cukup sehat versus yang tidak sehat dan kurang sehat nah ini kan pergerakan dari kurang sehat jadi cukup sehat bisa jadi itu hanya asumsi kalau ini stop lending dari perbankan terus growth-nya pembiayaan jalan di tempat secara mantuman jadi ekstrim pak ininya asumsinya itu asumsi ekstrim jadi the worst the worst skenario seperti itu kita bisa saja mengambil ke yang moderat gitu ya moderat itu mungkin di angka 15% jadi kita saya menyebutkannya sebenarnya bukan menakut-nakut itu tapi kalau the worst ceritanya itu kira-kira tidak ada pertumbuhan krisis atau pertumbuhan pembiayaan dan tidak ada upaya-upaya sedikitpun dari mereka dan seterusnya dan seterusnya tentunya bahwa kurang sehat pun masih hidup pak sebenarnya hidup ya pas-pasan pas-pasan ya jadi macam-macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan banyakkan sih terutama adalah perusahaan-perusahaan yang memang sampai saat ini tidak kerafiliasi oleh otomotif dan bank dan makanya pada kesempatan ini problemnya apa gitu kan sebenarnya market ada ada kalau market ada ada apa yang kau sulitkan gitu funding oke funding saya buka untuk MTN sekian laut sekian bulan jadi harus ada kesimpangan seperti itu pak jadi kita lihat nanti dalam perkembangan 4-5 bulan ini apakah efektif atau tidak saya ingin menyerot tadi soal UMKM pak UMKM kalau di PP itu pak jadi ini datanya pak wadi masalahnya itu ada 6,7 nasabah UMKM kontrak lah 6,7 juta itu sebenarnya yang eligible untuk menerima subsidi bunga jadi yang non eligible pun banyak jadi sebenarnya di kami ada kategori mikro kecil dan menengah itu sampai 10 miliar produktif pak ya ada juga yang tadi Pak Wadi ceritakan di akunnya di accountingnya itu ditetapkan dalam kondisi konsumsi tapi sebenarnya produktif jualan jualan macam-macam ya bawa gas bawa teras itu sekitar 171 triliun yang direstrak ya 171 triliun yang direstrak dan masabahnya 6,7 6,7 juta itu pak kira-kira dan kalau untuk fintech fintech kita punya 33 license sisanya 156 kurang 33 itu sisanya adalah register nah ini pak dari indep tadi maaf saya lupa namanya tapi ketahui keraman betul pak memang sampai dengan akhir 2019 trennya naik tetapi 2020 trennya menurun pak eforia itu kelihatannya sudah habis sejalan juga dengan kebijakan kami kami ingin lebih selektif ya karena proses pendaftaran menjadi register ini kita ingin mereka-mereka yang lebih serius lebih serius untuk memiliki atau mengelola platform fintech jadi kalau asal-asalan aja ya mohon maaf ini kan perusahaan juga harus apa ya mempunyai misi tujuan melindungi konsumen melindungi investor melindungi funder sehingga saya rasa memang penting artinya bahwa yang register yang license itu benar-benar serius dan tidak membuat reputasi industri fintechnya malah jelek di mata customer ataupun nasabah masyarakat umumnya pak izin pak saya harus meninggalkan ruangan sudah ditunggu bapaknya baik pak bambang karena ini juga sudah akan segera kita akhiri karena waktu kita memang sudah melewati batas 7 menit saya ingin tutup sekalian webinar ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber pak bambang budiawan kemudian pak suandi beratno dan juga pak muhammad memang pada akhirnya waktu juga lah yang yang akan memisahkan kita karena kita terbatasi oleh waktu tapi saya tidak akan memberikan semacam kesimpulan hanya memberikan guideline bahwa kata kunci dari masalah ekonomi saat ini termasuk di sektor multifinance adalah vaksin saya kira vaksin itu akan menjawab banyak hal meskipun juga itu bukan satu-satunya jawaban tapi saya kira karena secara fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat masalah kita bukan masalah fundamental tapi hanya karena masalah dampak dari problem kesehatan yaitu masalah pandemi saya kira dengan adanya vaksin yang insyaallah akan segera ditemukan kita akan bisa kembali bangkit dan kembali semula dan kita berdoa semoga pandemi ini tidak berlalu dan segera ditemukan vaksinnya dan bisa segera dengan cepat distribusikan ke seluruh Indonesia dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya sumber juga kepada sobat bisnis yang sudah join dari awal sampai akhir dan saya hamdan berwokom mohon maaf jika ada segala kesalahan dan saya juga ucapkan terima kasih kepada BCA finance yang sudah bekerjasama memusutkan diskusi hari ini yang sangat produktif memberi insight kepada banyak pihak terima kasih fokus BCA finance developed two main markets in the automotive financing industry BCA finance has become the consumer's choice financing company in the middle high class segment that has relatively low risk BCA finance always strives to increase service to its consumer reflected through the motto easy fast comfortable and trustworthy BCA finance the right financing solution for you terima kasih terima kasih Terima kasih.